Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Legiono Saya sebagai staff jaminan mutu dan akreditasi Di Universitas Yarsi Dan saya merupakan salah satu peserta pada kegiatan web series Yang berjudul Strategi Meraih Akreditasi dan Sertifikasi Internasional Dengan tema Strategi Meraih Sertifikasi ASEAN University Network Ada pun manfaat secara pribadi bagi saya Setelah mengikuti pelaksanaan kegiatan web series tersebut Sebagaimana yang dipaparkan oleh narasumber yang sangat berkepenten Saya jadi memahami bagaimana tujuan AUN Kemudian bagaimana agar Universitas atau Prodi Bisa menjadi asosiasi member di skema AUN Kemudian apa saja aktivitas yang akan dilakukan oleh asosiasi member AUN Dan kemudian skema yang paling penting adalah memahami skema sertifikasi Baik level institusi maupun level program studi di Universitas Yarsi Kemudian manfaat bagi Universitas dan Prodi Tentunya dapat dijadikan sebagai salah satu strategi Strategi yang perlu dikembangkan untuk meraih program internasionalisasi Universitas Yarsi Baik level Prodi maupun level Universitas Sehingga kita memiliki satu sistem Yang dapat digunakan untuk meraih beberapa sertifikasi internasional Maupun akreditasi internasional dalam hal ini Dan banyak manfaat lainnya tentunya dari beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber saat itu Namun yang paling penting tadi dapat digunakan sebagai strategi Untuk meraih program internasionalisasi Baik dari sisi akreditasi maupun sertifikasi di level Universitas dan Prodi di Universitas Yarsi Demikian terima kasih kepada panitia dan juga support dari manajemen Universitas Yarsi Yang sangat antusias dan kerjasamanya sangat kooperatif Dan akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Evi Rahmawatino Arianti SHMH Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Yarsi Pada saat ini saya mengemban Amanah sebagai Kepala Gugus Kendali Mutu di Fakultas Hukum Kita ketahui bersama bahwa pemerintah berusaha meningkatkan Relevansi pendidikan tinggi dengan permasalahan dan kebutuhan di masyarakat global Untuk mempersiapkan sumber daya manusia menyambut Indonesia Emas 2045 Transformasi pendidikan tinggi saat ini dikawal melalui Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sebuah sistem yang mendorong Fleksibilitas kampus dalam mengkolaborasi bersama dunia usaha Dunia industri dan masyarakat umum Kebijakan ini diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Indikator Kinerja Utama Perkuruan Tinggi Dimana Butir IKU Nomor 8 Memfokuskan pada Akreditasi Internasional Beberapa waktu lalu saya mengikuti webinar series ketiga Yang diselenggarakan oleh Direkturat Pangkalan Data dan Jaminan Mutu Universitas Yarsi Dengan topik strategi meraih akreditasi FIBA Narasumber dalam webinar tersebut, yakni Bapak Helmi Yusuf, PhD Memberikan penjelasan tentang proses akreditasi dan kriteria penilaian FIBA Saya banyak mendapatkan ilmu dengan diselenggarakannya webinar tersebut FIBA yang berbasis di Jerman merupakan lembaga akreditasi internasional Yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dan berorientasi internasional untuk penjaminan dan pengembangan kualitas dalam pendidikan tinggi Akreditasi internasional bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa Institusi pergeruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan Dan dapat membangun jejaring internasional Sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggara pergeruan tinggi yang tidak memenuhi standar Hasil akreditasi juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam Transfer kredit pergeruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana Serta pengakuan dari badan atau instansi lain Mari bersama-sama memberikan dukungan Agar prodi-prodi di Universitas Yarsi berhasil mendapatkan akreditasi internasional Salah satunya dari kita Pagi-pagi pergi jadi Jakarta Tergesa-gesa mau ke Medan Bapak dan Ibu ingatlah pesan pembicara Akreditasi itu indah dan menyenangkan Wabilahi Tafiq Alidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Seribu Jutami Dosen atap Prodi TI Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi Saat ini menjabat sebagai Kugus Kendati Mutum Terkait dengan acara webinar yang berjudul Strategi Meraih Akreditasi Internasional IABEI Saya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Panitia Yaitu Direktorat Pangkalan Data Jaminan Mutu dan Akreditasi Serta narasumber yaitu Bapak Muhammad Romli Yang telah menjelaskan dari A sampai dengan Z tentang IABEI Pada webinar ini kami dapat melakukan tanya jawab dengan narasumber Maka kami dapat mengetahui secara lebih rinci Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk dapat meraih akreditasi internasional IABEI Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arisna Parman Saya salah satu tenaga pendidik di Pangkalan Data Jaminan Mutu Akreditasi Universitas Yarsi Dalam video ini saya akan sharing Kegusertan saya dalam webinar Pemeringkatan Perguruan Tinggi Dunia versi THE Saya sangat bangga Universitas Yarsi bisa mengikuti Pemeringkatan Dunia ini Saya akan berpartisipasi dalam penyelenggaran pendidikan Dan men-support Universitas Yarsi Menjadi perguruan tinggi swasta Yang mendapatkan peringkat terbaik dunia versi THE Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nita Ismayati Dosen program studi perpustakaan dan sains informasi Universitas Yarsi Saya mengikuti workshop kurikulum Dengan tema konsep dan implementasi outcome based education Yang disenggarakan oleh Universitas Yarsi pada hari Kamis Tanggal 23 Desember yang lalu Alhamdulillah saya memperoleh banyak manfaat Setelah mengikuti workshop tersebut Khususnya dalam penyusunan CPL Dan keterkaitan bahan kajian dengan mata kuliah Nah bagi Bapak Ibu Khususnya tim penyusun kurikulum Kodi Sebaiknya menonton terlebih dahulu rekamannya Yang ada di kanal Yarsi TV di Youtube Insya Allah akan sangat bermanfaat buat Bapak Ibu Dengan narasumber pakar di bidang kurikulum Yaitu Pak Samsul Arifin Yang merupakan tim kurikulum MDK-MDT Dan Prof. Awliya dari ITS Saya pun akan menonton kembali rekamannya Lalu saya sudah mengikuti workshopnya Terima kasih Yarsi Suka selalu untuk Yarsi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih